Intro Hai, welcome back to my channel, channelnya mahasiswa Di video kali ini aku lagi ada di Gazebo FK Dan kita ini lagi weekend ya, di hari Sabtu dan bulan Ramadan hari ketiga Nah, Gazebo FK ini merupakan wilayah paling selatan dari Ube Kita bisa lihat di sebelah sana yang warnanya oren, itu adalah gerbang selatan atau gerbang utama Ube Kalau misalnya teman-teman ke sini, kita biasanya nyebut gerbang kedokteran atau gerbang FK Jadi gerbangnya ini, soalnya kenapa? Karena letaknya paling dekat sama FK, ini FK atau Fakultas Kedokteran FK merupakan salah satu fakultas yang gedungnya terletak di sebelah selatan Nah, ini Gazebo-nya lumayan gede ya Tapi kayaknya videonya akan panjang banget Kalau aku tur langsung ke seluruh Ube, karena ini aku jalan kaki Jadi ya, sedapetnya aja ya Nanti akan aku bagi jadi dua video gitu Oke, kita sekarang nyeberang dulu ke FK Kalau ke sebelah kiri nanti kita akan ke FP, FPIK dan lain-lain Tapi kita kesini dulu aja, biar teman-teman tahu kira-kira jaraknya sejauh apa Dari gerbang selatan atau gerbang utama Ube ke fakultas-fakultas yang ada di Ube ini Nah, jadi tadi Gazebo-nya itu biasanya dijadikan tempat parkir Sama ya, ada Gazebo-nya juga buat laptopan atau nongki-nongki gitu Nah, ini gerbang selatannya ya atau gerbang utama Jadi karena weekend, gerbang di Ube itu yang dibuka cuma satu yaitu gerbang utama atau gerbang selatan ini Ube punya beberapa gerbang, ada yang di utara, selatan, timur, barat Tapi semuanya ditutup saat weekend, jadi yang buka cuma yang di selatan ini Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ke Ube ini misalnya Senin, Ospek gitu ya Terus sudah itu hari Minggu atau hari Sabtunya ke Ube lewat gerbang utama ditutup Gak usah berputus asa dulu langsung aja ke gerbang selatan atau ke gerbang FK ini Nah, teman-teman bisa lihat kan gerbangnya dibuka setiap hari sekalipun weekend dan tanggal merah Dulu semasa pandemi semua gerbang juga ditutup dan yang dibuka ya gerbang selatan ini aja Gitu, jadi kan gerbangnya ini dua pintu harusnya ya Kalau lagi weekend atau tanggal merah, gerbang yang dibuka cuma satu pintu aja Nah, di sebelah kiri kita ini adalah fakultas kedokteran Di sini ada jurusan gizi, kedokteran, keperawatan, kebidanan Nah, sementara yang di sebelah kanan ini fakultas kedokteran gizi Jadi sekarang sudah punya gedungnya terpisah Dulu masih gedung kuliahnya itu gabung di gedung kuliah bersama Aku gak tau sampai tahun berapa, tapi setelah aku lulus S1 dan S2 Dia tiba-tiba udah punya gedungnya sendiri di sini gitu Ini di sebelah selatan ya Sebelah kirinya dikit nih, ini udah di Vilkom atau Fakultas Ilmu Komputer Kalau teman-teman yang kuliah S1-nya bareng aku di tahun 2012 dulu Ini belum fakultas kedokteran gigi ya Di sini masih politeknik Jadi masih ada beberapa jurusan atau kelas politeknik yang masih di sini Jadi belum pindah ke Polinema Sekarang udah pindah gabung di Polinema semua Ada di Suhat, jadi keluar dari gerbang Suhat Ube itu jarak sekitar 200-300 meter Udah kelihatan gedung Polinema Nah, ini kedokteran ya Kedokteran tuh luas banget sampai nanti deketnya bunderan Nah, yang di sebelah kanan kita ini Vilkom Sebenernya udah aku review di video yang ini ya Jadi untuk Vilkom ini udah aku buat reviewnya terpisah Untuk yang kedokteran juga udah aku buat reviewnya secara terpisah Cuma waktu itu aku ke kedokteran udah sore Jadi ya videonya agak mendung-mendung gitu Ini aku coba dengan jalan kaki ya Biar teman-teman tahu Kira-kira kalau misalnya jalan kaki butuh waktu berapa menit sih Dari gerbang selatan sampai ke fakultas-fakultasnya Ini kedokteran yang gedung A Ini Vilkom atau fakultas ilmu komputer Ini gedungnya lumayan baru ya Dulu Vilkom ini gedungnya masih gedung lama yang satu lantai gitu Jadi masih gabung lah sama yang Politeknik Nggak gabung juga sih Maksudnya masih pakai bangunan-bangunan lama Jadi belum punya gedung yang berdiri sendiri kayak gini Nah, ini gedung barunya Poli Vilkom Sampingnya nih yang warna putih biru ini Itu gedung lamanya Teman-teman yang nostalgia juga Yang dulu kuliah di UB Sekarang udah nggak dimanang lagi Bisa nonton video ini Karena nggak banyak yang berubah sih Nih Ini FK yang paling utara Jadi sampingnya ini udah perpustakaan Atau gazebo perpus nih Kalau FK nggak terlalu banyak berubah ya di sebelah sini Yang banyak berubah itu yang Vilkom ini Jadi UB juga punya kantor pos Ini ada kantor posnya di sini Sampingnya UPKK UB UPKK ini unit pengembangan karir dan kewirausahaan Dulu tuh namanya JPC JPC UB JPC UB Jadi apa sih singkatannya Dulu namanya JPC gitu Jadi cuma buat job placement center Kalau di sini kan nggak cuma pengembangan karir aja Tapi sekarang kewirausahaan juga Jadi ganti nama nggak JPC tapi UPKK Itu dia Nah ini Silkom itu ada eduteh garden Udah aku review di video yang ini ya Yang sampingnya ini abu-abu itu FTP Nanti kita akan bahas lagi Kalau nanti keliling nyeberang ke sana ya Biar teman-teman bisa lihat lebih jelas Ini gedung baru FTP buat kuliah S2 Jadi dulu lakukan S2 itu gedung kuliahnya masih di gedung lama Yang ada di selatan Deket sama FP dan FK tadi Cuma sejak tahun 2021 Satu apa ya Bukan sejak pandemi gitu dibangun nih Jadi Anak-anak kuliah S2, S3, Pasca Sarjana lah Semuanya udah gabung di sini Jadi deket sama anak-anak yang S1 gedungnya Udah nggak kepisah sendiri gitu Nah akhirnya kita sekarang udah sampai Di bunderan UB Waktu itu sekitar 7 menit ya Ini aku jalannya santai banget Sambil ngomong-ngomong gini Kalau teman-teman jalan cepat Ya pasti lebih cepat juga sampingnya Oke ini di sebelah kiri Ini taman Taman perpus Kolam perpus sih biasanya kita nyebutnya Nah yang sebelah kanan ini lapang rektolat Atau kita nyebutnya laprek Jadi disini kita bisa lihat ya Yang warna oren itu FTP Fakultas Teknologi Pertanian Depannya bunderan Depannya lagi lapang rektorat Dan depannya lagi rektorat Jadi FTP ini bener-bener depan-depanan sama rektorat Kalau teman-teman naik ke FTP itu Yang gedung F tadi Naik ke lantai 5 Atau lantai 6 Itu bisa langsung lihat View-nya rektorat ini Jadi view-nya bagus sih Nah ini dia Perpustakaannya Ini weekend ya Dan masih tetap ada orang-orang yang datang buat Ke kampus Ya kalau weekend ini Perpustakannya libur Jadi kalau tanggal merah atau weekend Ya perpustakannya libur Tapi gazebonya tetap bisa dibolehin lah Kita datang ke gazebo Karena wifi-nya tetap jalan juga Cuma ada jam malamnya Biasanya jam Abis maghrib gitu Udah pada dimatiin lampunya Biar pulang Tapi kalau misalnya masih gak pulang juga Bisa nanti satpamnya keliling gitu Ya kalau gak pulang-pulang juga Nanti diusir paksa gitu Sama satpamnya Jadi peraturan ada jam malam itu Mulai tahun berapa gitu Soalnya dulu aku tahun 2012 Sampai sekitar 2015-an Itu gak ada jam malamnya Kadang aku bikin karya tulis Atau PKM itu sampai pagi Di gazebo sini Jadi boleh-bolehin aja Soalnya banyak masalah lain juga Yang ngerjain tugas sampai pagi disitu Oke ini kita udah sampai di depan rektorat Dan udah 9 menit videonya Aku cut dulu disini Nanti akan aku lanjutin Ke part 2 Kita akan ke fakultas-fakultas lain Oke saya hitun Dan terima kasih sudah menonton video ini Sampai akhir